Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengklaim dirinya sudah menyatu dengan Jokowi dan akan melanjutkan program kerja Jokowi. Namun dua calon presiden lain yang menilai Prabowo Subianto dan Jokowi adalah karakter yang berbeda. Kita bahas bersama dengan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Arya Bima, dan juga juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat sore Mas Bimo, Mas Nusron, dan juga Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mas Nusron, ini Pak Prabowo selamat sore, terima kasih untuk waktunya. Mas Nusron, ini Pak Prabowo menyebut dirinya sudah menyatu dengan Jokowi, kenapa sih sebenarnya menarasikan hal ini? Karena memang koalisinya, pendukungnya Pak Prabowo ini namanya aja Koalisi Indonesia Maju. Kabinetnya Pak Jokowi juga namanya Kabinet Indonesia Maju. Jadi memang Pak Prabowo ini adalah pelanjut dan ingin melanjutkan perjuangan politik Pak Jokowi, serta ingin melanjutkan visi, misi, dan program kerja dari Pak Jokowi, serta menyempurnakan hal-hal yang belum sempurna, yang harus dilakukan dan dilanjutkan pada masa periodenya Pak Prabowo nanti. Ini sudah jelas. Kalau ada kandidat-kandidat lain yang mengatakan, Pak Prabowo itu berbeda dengan Pak Jokowi, tidak sama dengan Pak Jokowi, dan sebagainya, yang mengatakan sama siapa? Mas Anies tidak sama dengan Jokowi, Pak Prabowo tidak sama dengan Jokowi, Mas Ganjar juga tidak sama dengan Jokowi. Kenapa? Karena memang tidak mungkin ada Jokowi kembar, karena Jokowi itu rumah satu. Ya kan kalau disuruh sama-sama nggak mungkin ada, tapi di antara calon yang ada, yang secara terang, benderang komitmen, yang akan berdiri di belakang Jokowi dan ingin melanjutkan perjuangan Jokowi, hanya Prabowo, Ibran, dan Ibran itu anaknya Pak Jokowi. Yang kedua, Pak Prabowo dan Mas Ibran sudah nyata-nyata mengatakan tidak mau menjadi petugas partai kalau nanti menjadi presiden dan wakil presiden, dia menjadi petugas rakyat dan petugas negara, bukan lagi petugas partai. Nah sementara ada calon yang lain yang mengatakan, siap dan tunggu patuh menjadi petugas partai. Jadi itu masalahnya, Pak. Jadi kita ini memang Pak Prabowo tidak sama dengan Jokowi, tapi berkomitmen melanjutkan perjuangan politik, visi-misi, dan program pekerja yang dilaksanakan Jokowi dan akan menyempurnakan apa yang belum sempurna, yang belum baik, yang akan dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan akan dilanjutkan pada periodenya mendatang, yaitu periodenya Pak Prabowo, Subianto. Baik. Mas Bimo, ini kan Pak Ganjar juga sudah menanggapi ataupun merespon terkait dengan narasi Prabowo menyatu dengan Jokowi. Sebenarnya maksud dari respon Pak Ganjar itu seperti apa? Oh begini, silakan saja yang merasa menyatu. Nah kalau kami itu adalah satu, Jokowi adalah kita, itu kan kita usung sejak 2014. Tapi maaf, Pak Ganjar kan juga sempat menyebut soal rekam jejak nih. Sebentar dulu, kalau kamu bicara jangan dipotong. Siap, siap. Mengusung Pak Jokowi itu tidak mengusung orang. Mengudung ideologi, konstitusi, visi-misi, program kerja, kegiatan dari 2014 ke 2019. 2014-2019 itu sukses Jokowi pertama, Jokowi 1.0. Sukses kedua, 2.0. Itu kita jaga di DPR semuanya. Kita berhadapan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat sinis. Rakyat tidak butuh beton, tidak butuh kartu. Tidak paham tentang visi-misi. Bahwa dia itu merasa dua kali kalah ya, supaya tidak terlalu nganggur jadi menang. Jadi, bagian Jokowi 4.3 atau Jokowi ketiga itu sustain. Dari pertama, kedua, ketiga itu Jokowi adalah serangkaian berbagai hal yang terkait dengan Indonesia sentris, infrastruktur, bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat, bagaimana menurunkan pengeluaran rakyat, kartu Indonesia kerja, kartu Indonesia pintar, kartu pergarapan, kemudian kartu prakerja. Ini adalah program 2014, 2019 ke 2024. Kita tidak mengklaim itu adalah keberlanjutan. Kita lanjutkan, kita perbaiki, kita perkuat, kita percepat. Bahwa kemudian kemarin ada menslek mengenai hal-hal yang menyangkut kita dianggap ambigu, mencalonkan Pak Ganjar dan mencalonkan Gibran. Enggak. Dalam kaitan itu, konstitusi mengatakan memang kita tidak bisa hal-hal yang terkait keputusan politik itu berhadapan dengan konstitusi dan undang-undang. Ada seolah-olah bahwa hal-hal yang menyangkut pencalonan Mas Gibran itu dikonotasikan kita berhadapan dengan Pak Jokowi. Enggak dalam keertian menjaga partai. Partai ini menjaga Pak Jokowi 2014-2019, seolah-olah 24 November 2004. Kita yang menjaga di DPR, kita yang betul-betul mengawal semua hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Kami tidak mengklaim itu memang adalah kita, kita punya. Ada perbedaan pendapat mengenai pada saat Gibran itu, Pak Gibran menjadi palingnya Pak Prabowo. Agak goncang, iya. Tidak hanya partai, Pak Nusron pun goncang. Pak Pratik goncang, Pak Basuki goncang, di internal istana juga goncang. Karena ada sesuatu yang mengagetkan. Tetapi jangan kemudian dianggap, ini diklaim ya, Pak Prabowo yang bawa naik kereta api itu dari Gubeng. Ya, dari Gubeng ke Ngambir, Pak Prabowo naik mungkin kan jati-jati negara baru tahun 2019. Nah, fondasi infrastruktur Jokowi, bagaimana meneruskan narasi besar Jokowi, bisa-bisa Pak Prabowo ini kan mengklaim Pak Jokowi-nya butuh suaranya. Hanya butuh suaranya parti publik dari BPR politik Pak Jokowi yang mendapatkan respon negatif. Tapi kalau kira-kira Pak Jokowi dapat respon negatif dari publik, Pak Prabowo tidak akan bicara, saya adalah Jokowi. Kalau Pak Prabowo Pak Jokowi ini gagal memerintah, yang kena ini PDE Perjuangan. Jadi begini Mbak, klaim itu kan karena keberhasilan yang dimilai oleh masyarakat, dan efek kotilnya diambil. Tapi kalau Pak Jokowi misalnya ini, tidak sukses membangun, yang kena kan PDE Perjuangan. Oke, coba Mas Nusron bagaimana menanggapinya ini? Ya, terima kasih Mas Bimo. Ini ibarat orang Jawa mengatakan esok deli, sore tempe. Ya kan, pagi ke deli, sore tempe. Kenapa? Baru saja kita lihat, coba kita putar lagi jejak digital. Sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu, tiga bulan yang lalu. Baru saja mengatakan, Bu Mega mengatakan, Pak Jokowi ini kalau nggak ada kita, nggak ada apa-apanya, ya sudah. Kalau nggak ada apa-apanya, kok kenapa sekarang direbut-rebutin, direbut-rebut. Ya kan? Udah lah, ini sudah sama-sama tahu. Yang satu, Pak Ganjeng itu di-backup oleh Bu Mega Warti, karena Pak Ganjeng itu petugas partai. Kemudian Pak Prabowo sama Mas Gibran ini, di-backup oleh Pak Jokowi. Ini sudah terang-benderang, sudah ceto-welo-welo. Jangan karena kemudian surveinya merosot. Ya kan? Sebulan yang lalu, menganggap Pak Jokowi order barulah, new order barulah, dinasti lah, dan sebagainya. Kemudian sekarang dikejar. Seakan-akan, Pak Jokowi adalah milik PDIP, Ganjar adalah milik Jokowi, dan sebagainya. Kemudian dibuat narasi, Mas Pasto mengatakan, ya kan? Pak Jokowi selalu di belakang Mas Ganjar, dan sebagainya. Karena kalau Pak Ganjar ke NTT, Pak Jokowi ke NTT, makanya dibuat, masih Pak Jokowi di belakang Mas Ganjar. Tidak. Ya kan? Pak Ganjar itu didukung oleh Bume Gawati Soekarno Putri. Hari ini, Pak Jokowi mendukung, Pak Prabowo Subianto. Itu sudah ceto-welo-welo. Loh, habis dikritik, dikatain order baru, dikatain order, apa namanya, autoritarian, dikatain dinasti politik. Tiba-tiba sekarang mengatakan, visi-visinya Pak Jokowi, menyangkut adalah, bersama Jokowi. Ya. Baik. Saya tanggapi, saya tanggapi sebentar. Oke, boleh silakan, Mas Bimo. Emang benar ngejar Jokowi masih? Sari-sari, sore-sari. Jadi, sebaiknya, sudah kita kembalikan saja kepada rakyat rakyat. Sudah, Pak. Betul, betul. Pak Jokowi mendukung siapa. Itu saja, Pak. Oke, silakan, Mas Bimo. Ditanggapi, Mas Bimo. Jadi, betul. Pada saat-saat yang mencakup pencalonan Mas Gibran, terkait dengan komplikasi masalah kemakamah konstitusi, memang partai mengkritik Pak Jokowi. Kita akui. Kita akui. Kita memang tidak berkeinginan, Mas Gibran ini, kita siapkan, betul-betul menjadi Gubernur Jawa Tengah, atau DKI. Kalau mau cari wapres, ya tahun 2024. Tapi kami tidak yakin, klaim Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Partai itu yang pertama kali mendukung Pak Ganjar, itu kan Pak Jokowi yang mengusulkan Ganjar dari calon presiden, itu kan bukan Ibu Mega awal-awalnya. Itu oleh Pak Jokowi. Banyak pernyataan Pak Jokowi yang yakin, bahwa Ganjar adalah penerus. Ada hal yang tidak pas, atau perbedaan pendapat pada saat pencalon Mas Gibran, kita akui. Tetapi kalau Pak Prabowo itu merasa, memasang balio dengan banyak, gambarnya Mas Gibran, atau gambarnya Pak Jokowi, itu hanya sekedar mencari kenyamanan untuk bisa menang. Pak Prabowo tidak pasang soal Pak Jokowi. Dia hanya jadi menang, supaya mendapatkan kemanfaatan, dan meng-clean. Dua tahun, dua kali pilpres, Pak Prabowo ini antipati terhadap program Jokowi. Kok mau melanjutkan, dilanjutkan yang mananya. Jadi menurut saya, kesantunan politiknya Pak Jokowi, juga tidak diikuti oleh kesantunannya Pak Prabowo. Jadi sangat beda. Kami percaya, Pak Prabowo juga percaya, bahwa yang bisa melanjutkan, memperbaiki, mempercepat, itu adalah Pak Prabowo. Sebentar, ditahan dulu. Mas Nusron dan Mas Bimo ditahan dulu. Terima kasih.